Halo semuanya, selamat datang di channelnya Devani Di video kali ini aku mau bikin ide jualan yang lagi ngehit banget Ini tuh rasanya beneran enak banget Isiannya sangat melimpa ya Apalagi dimakan dengan cuka seperti ini Ini luar biasa enaknya Temen-temen wajib banget coba resepnya Dan ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan Pasti untungnya besar Karena ini modalnya sedikit banget ya temen-temen Dijamin temen-temen pasti suka Untuk temen-temen yang penasaran cara bikinnya gimana Dan apa saja bahan-bahannya Simak videonya sampai selesai Langkah pertama disini aku mau potong-potong basonya Disini aku pakai bas urat Secukupnya aja ya temen-temen Lalu potong sesuai selera Nah disini juga aku udah siapkan toge Udah aku cuci bersih juga ya temen-temen Nah campurkan aja baso yang tadi sudah dipotong-potong Lalu disini aku mau potong-potong 1 betang daun bawang Dan juga ini udah dicuci ya Lalu campurkan Setelah itu tambahkan wortel Disini aku pakai wortelnya sedikit Karena ini sisaan kemarin ya temen-temen Tapi gak apa-apa Lalu disini aku mau tumis bawang putih sama bawang merah Yang udah dicincang halus Setelah itu masak sampai tercium harum Nah kalau sudah seperti ini Masukkan semua bahan Dan disini juga aku tambahkan potongan cabai rawit ya Kalau temen-temen gak suka pedas bisa di skip cabai rawitnya Lalu ini masak hingga matang Ataupun hingga layu ya Lalu tambahkan juga kaldu ayam ataupun rohiko secukupnya Tambahkan kecap manis sedikit aja Lalu tambahkan air sedikit Lalu masak Setelah itu tambahkan merica bubuk Sedikit aja Lalu ini masak lagi Untuk takarannya ini disesuaikan aja ya Dengan banyaknya Nah lanjut disini aku disiapkan kulit lumpia Lalu tambahkan yang sudah dibikin tadi Isiannya Untuk banyak sedikitnya disesuaikan aja Dengan selera temen-temen ya Lalu ini mau aku langsung lipat Kayak gulung maksudnya Dan setelah itu aku mau tambahkan air Untuk perkatnya ya Aku cuma cukup pakai air aja Kayak gini Nah seperti ini bentuknya Dan ini udah siap untuk digoreng ya Nah disini aku cuma bikinnya sedikit Karena aku buat contoh aja Ke temen-temen Dan juga ini sisaan kulit lumpia kemarin ya Temen-temen Jadi sayang kalau enggak pakai Lalu panaskan minyak goreng secukupnya aja Goreng di api sedang Minyak panas ya temen-temen Buat temen-temen yang baru gabung Di channel youtube kami Kami ucapkan selamat datang Dan jangan lupa bantu subscribe Dan juga loncengnya Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Jangan lupa untuk dibolak-balik Nah sebaiknya menggorengnya Jangan terlalu lama ya temen-temen Takutnya gosong Setelah kecoklatan Ini diangkat ya Nah disini aku agak Gosong ya temen-temen Kalau temen-temen mau nggoreng Jangan seperti ini ya Ini terlalu lama Tapi enggak apa-apa Ini masih bisa dimakan juga Kalau temen-temen Nah lanjut disini Aku mau bikin cukanya Haluskan cabai rawit Dan tambahkan aset Cukupnya air Lalu ini masak Tambahkan gula merah Cukupnya aja Tambahkan juga cuka Lalu tambahkan garam ya Nah setelah itu Tambahkan bawang putih Yang sudah di Dihaluskan Bawang putihnya Dimasukinnya Kebelakangan ya temen-temen Nah ini dia Lumpia isinya Sudah jadi Ini tuh beneran Rasanya Enak banget Temen-temen Wajib banget Coba resetnya Karena seenak itu Ini aku makanya Enggak mau berhenti ya temen-temen Karena Menurut aku Ini enak banget Apalagi dimakan Dengan cuka Seperti ini Ini beneran enak Nah disini juga Lagi hujan ya temen-temen Jadi cocok banget Hujan-hujan Maka yang anget-anget Seperti ini Nah oke Segitu aja Video dari aku Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa like Jika temen-temen Suka dengan videonya Dan Jangan lupa juga Buat subscribe Terima kasih Sudah nonton Nah buat temen-temen Yang baru gabung Aku ucapkan Selamat datang ya temen-temen Jangan lupa Dukung video kami Supaya Tanpa berkembang Oke terima kasih See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa